Intro Usai foto seorang ibu asal Lampung Utara yang menggodong jenazah bayinya di dalam angkutan kota viral di media sosial muncul pengakuan mengejutkan dari wanita yang bernama Del Pasari tersebut Yang mengaku sempat dimintai uang senilai 2 juta rupiah oleh sopir ambulans rumah sakit umum daerah Abdul Muluk Lampung sebagai biaya administrasi Tadinya sudah jam ambulans saya sama anak saya Soalnya misalnya di ngurusin ini lebih ketemu sama Bukanku Muka lebih ketemu sama yang namun 6 bulan itu Terus gak tau gak kok suami saya turun kalau ini ambulansnya gak mau langsung ini Alasan bapak untuk turun bayi almas ini dari ambulans Kan ini udah naik nih ambulans, yang disuruh turun lagi kenapa alasannya? Ya mereka gak mau Gak mau Ada nobis darang bisa nganternya Bisa darang kalau ada kita bayarin Harus bayar 2 juta Darang omong harus bayar 2 juta Terkait pengakuan ini pihak rumah sakit angkat bicara Selain melakukan investigasi, Direktur Pelayanan RSUD AM Pat Dilangga menyatakan Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman masalah administrasi Yakni ketidaksesuaian data antara BPJS yang digunakan dan data pasien Nama yang tercantum dalam kartu BPJS adalah Berlin Istana Sedangkan nama yang terdaftar di rumah sakit masih menggunakan nama sang ibu Del Pasari Sementara di kartu keluarga nama bayi berusia 1 bulan 10 hari tersebut juga belum terdaftar Pihak rumah sakit sempat meminta waktu kepada Del Pasari untuk menyelesaikan ketidakcocokan data Namun Del Pasari justru meninggalkan rumah sakit Dan memilih menggunakan kendaraan umum untuk membawa jenazah bayinya